5 hari menjelang perayaan Idul Fitri 2023, situasi arus lalu lintas di Kabupaten Sumedang masih terpantau belum ramai, berdasarkan pantauan Tribun Jabar.id Jalur Arteri Sumedang pada Senin, 17 April 2023, belum ada kepadatan kendaraan pemudik yang terjadi. Perlambatan laju kendaraan hanya terjadi di sekitar pasar tradisional Tanjung Sari, pasar tradisional Cimalaka, dan di pusat perbelanjaan yang berada di Sumedang Kota, situasi yang sama pun terjadi di ruas tol Cisumdau, meski ruas tol seksi. 4, 5, 6 atau penghubung Cimalaka hingga dauan telah dioperasikan secara fungsional sejak Minggu, 15 April 2023, volume kendaraan di ruas tol Cisumdau masih terpantau normal. Informasi yang diterima Tribun Jabar dari pihak PT Citra Karya Jabar Tol, CKJT. Perusahaan pengelola tol Cisumdau, sebanyak 1.602 kendaraan telah memasuki jalan tol Cisumdau seksi 4,5 dan 6 sejak hari kemarin. Keramaian kendaraan pemudik diprediksi bakal terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sebagai informasi, ruas tol Cisumdau seksi 4,5 dan 6 telah dioperasikan secara fungsional dan hanya berlaku satu jalur, atau hanya dapat dilintasi oleh kendaraan yang melaju dari arah Bandung menuju dauan, dan hanya dibuka mulai pagi hingga siang menjelang sore, atau mulai pukul 8 hingga pukul 15. Terima kasih telah menonton!